Jadi ceritanya ada pasangan suami istri nih Saat itu si istri mengabarkan kalau dia itu hamil Tapi si suami itu gak seneng karena dia belum siap untuk jadi ayah guys Di sisi lain dia juga punya selingkuh hantu Jadi dia berusaha untuk menyingkirkan istrinya yang sedang hamil itu Si suami pura-pura romantis kepada istrinya Saat itu dia membawa istrinya ke tengah laut menggunakan perahu kecil Dan ketika sudah di tengah laut perut si istri merasakan sakit guys Ketika si istri ingin menelpon bantuan tapi hapenya malah dibuang si suami Saat itu si istri juga melihat ada ikan paus yang besar Karena panik dia jadi terjatuh dari perahu Tapi si suami malah meninggalkannya begitu saja Sehingga si istri pun dimakan ikan paus tersebut Kasian banget ya guys Suatu hari ada Spongebob dan juga anaknya yang sedang menangis Spongebob ditinggal istrinya karena dia miskin dan gak ada duit Dan akhirnya dia bekerja sama dengan Patrick untuk merampok bank Di hari itu mereka merampok bank yang dimana pegawainya adalah Perth Mereka pun akhirnya mendapatkan banyak uang Tapi ternyata misi mereka gagal Karena saat itu polisi datang dan dikomandani oleh Squidward 10 tahun telah berlalu Spongebob dan Patrick pun masih dalam penjara guys Mereka juga sudah tua dan hari itu anak Spongebob sudah besar dan datang menengok Spongebob Dia pun bercerita tentang kehidupannya selama ini Dengan ibu angkatnya di pinggir jalan Mereka selalu bersama di jalanan dan tiba saatnya ibunya ini meninggoy Dan sekarang anak Spongebob sudah besar dan jadi anak baik guys Kerang ini lagi mau terumput dan melihat sebuah benda yang bergilau Pas dia lihat ternyata itu adalah sebuah makota kerajaan Terus dia buru-buru tuh ganti cangkangnya dengan makota itu Saat mau turun kerang itu malah sakit perut Terus dia melihat ada toilet tuh di depannya Pas dia mau masuk ternyata cangkangnya itu gak muat guys Tapi karena gak tahan lagi si kerang pun membiarkan cangkangnya itu di luar Tapi ada kerang lain yang melihat dan langsung membawanya pergi tuh Pas si kerang ini keluar terus dia malah diketawain dong Dan akhirnya dia pun membawa toilet ini sebagai cangkangnya Ada cewek dan cowok sedang naik tebing guys Terus tiba-tiba si cowok terjatuh Tapi untungnya si cewek pegang tangannya si cowok guys Dan mereka saling bergelantungan gini Semakin lama pegangan tangan pun semakin kendor nih Beruntung disitu ada helikopter guys Dan helikopter itu menurunkan tangga dan hendak selamatin cowok terlebih dahulu kan Eh tapi si cewek malah lepasin pegangannya dan segera naik ke helikopter Sehingga si cowok jadi terjatuh guys Suatu hari ada meteor yang mau jatuh ke bumi guys Dan ada salah satu orang yang melihat meteor itu dan dia beritahukan ke semua orang Di gedung ini ada orang-orang yang sedang mengantri guys Terus mereka kaget melihat meteor jatuh Sehingga memancing rasa penasaran si bapak ini guys Si bapak ini pun melihat dan membuka bajunya tuh Ternyata bapak ini adalah superman Akhirnya orang-orang pun pada senang tuh Karena mereka mengira bakal diselamatinkan Terus si superman pun berkemas tuh Dan bukannya selamatin orang-orang Eh dia malah pergi sendiri dari bumi Dan seketika bumi pun hancur tuh dihajar meteor Tapi si superman malah gak merasa bersalah gini Dasar superman gak ada ah lak Suatu hari ada dua ekor kura-kura dan satu ekor katak sedang berduduk santai guys Terus tiba-tiba datang satu ekor kura-kura Dan dia langsung tendang si katak itu guys Kemudian mereka pada nyari ikan tuh Kura-kura pertama dan kedua itu berhasil dapetin ikannya guys Tapi kura-kura ketiga itu malah dapet sampah sepatu kayak gini guys Kura-kura ketiga pun itu kesel guys Tapi dia tetap cari ikan lagi Dia pun diketawain tuh sama si kura-kura pertama dan kedua guys Tapi dia gak mau nyerah dan langsung cari lagi Dan malah dapetnya itu sampah mulu Dia pun punya ide untuk pindah posisi kayak gini guys Tapi tetap aja dapetnya itu sampah lagi guys Dia pun kesel dan langsung tendang si kura-kura pertama guys Biar dia bisa di posisinya gitu Eh beneran dong dia langsung dapet ikan guys Tapi kemudian malah diterkem tuh sama si induk ikannya guys Hingga membuat kura-kura pertama dan kedua itu tertawa